Jadi kita diberi misi sama Mbak Toyok Misi apa itu Mas Ria? Untuk pergi ke sebuah sendang Kita harus membawa Argani kesana Ini yang benar lurus apa? Kanan ya? Lurus 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 Kita masuk Iya auranya bagus positif ya Boleh masuk Boleh Eh? Aku gak takut Gantian aja ya Dari satu Karena temannya gak cukup Penanganan luar biasa Kayak spiritual kita itu langsung Jamai Jamai Dimana? Di dalam Kok kamu tau? Iya tadi pakai blankon Mari kawan gerakan tangan kakimu Menarilah dengan bebas sesukamu Ekspresikan dirimu janganlah ragu Triwa seni berkuat dalam dadamu Maju bersama kita meraih mimpi Di antara ribuan matahari nanti Musika melang menjadi saksi Menarilah kawan hingga akhir nanti Tull Eh Tull Loh apa nih? Oh ini wajib Ini wajib Opening hari santri Oh iya Tumpah lagi di channel Gerda Satya Murah Emang hari ini hari santri? Iya Oh selamat hari santri Selamat hari santri ya Oh iya sama-sama Oh iya ini matan santri Santri itu gak harus mondok Terus? Ya kalau kita bersifatnya seperti santri Kita santri Begitu Oh aku beritahu Ini tim protein mau kemana nih Ini tim hitam bro Kita berani kok duelnya Eh kita kasih tau Jadi untuk kali ini kita ada misi Misi dari Mbak Toyok Dan ini tolong diperhatikan ya Didengarkan Jadi dengerin makannya Jadi kemarin itu Eh aku sama Mas Toyok yang udah tahu nih Iya mas Toyok Iya betul Iya Aku sama Mbak Toyok Aku sama Mas Toyok itu dikasih tahu Kemarin kasih tahu Iya kemarin Ini lama-lama kayak kasino ya Ini Kampret Udah jelasin makanya jangan lama-lama Jadi kita diberi misi sama Mbak Toyok Misinya apa itu Mas Toyok? Untuk pergi ke sebuah sendang Wah sendang lagi Kemarin udah disendang Ya bukan gitu Ini sendangnya beda dari lainnya Mas Toyok Tapi bayangnya Mas Toyok Mas Toyok Misinya kayak di game itu gak Mas Toyok? Iya nanti lihat aja Dul Jadi sendang ini gini Mas Toyok Apa? Susana Oh gitu Dan juga kalau ada upacara apa itu Dimbaru Peturit apa? Waisa Itu penghambilan air susu Air susu disana Oh berarti Jadi kita dapat misi dari Mbak Toyok Kita harus membawa Argani kesana Oh tapi manfaatnya kenapa? Nah manfaatnya kan ini Kita menjelang peta bertubi-tubi ya Continue Oke Nah itu kegunaannya untuk menangkal hujan ya Mbak Toyok Yang kedua Oh yang kedua Untuk keselamatan juga Oh iya Yang ketiga untuk melindungi kita semua Tapi Mbak Toyok pesan Kita untuk membawa air Ghandi saja Kenapa Argani? Enggak Gini Jumantoro takutnya nanti kan itu di wilayah Yang memang disakralkan ya Takutnya bukan di wilayah Jumantoro sendiri Takutnya nanti kalau ada benturan apa-apa Nah Mbak Toyok takut lebih baik pakai Argani saja yang masih netral Terus kita bawa air disana biar semua barungan Ya gitu Masih ingat kan? Masih 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 Indul Mala lari Wah gak ada gak ada gak ada Gak ada Gak ada Gak ada gak Gak ada Gak ada gak 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 Gak boleh bawa Iya Aduh tapi kalian udah sejauh ini sudah pasang undung ya jadi kita pergi ke sendang dalam misi nanti kita lihat situasi lah ini misi dari Pak Toyo, yuk demi kita semua yuk semoga sukses dan lagi keselamanya yuk amin, yuk let's go mobilnya sini yey malah tahu aja let's go nah guys kita udah naik-naik ke atas gunung nih karena dingin banget Pak Jo kita udah ketinginan ya memang udaranya sejuk di sini guys dan berapa menit lagi sampai lokasi Mas Jo 3 menit lagi aku kalau lihat ini kok nggak asing ya tempatnya ya dulu kan aku pernah narik di sini nggak, kayaknya di suatu tempat terus banyak rumah-rumah terus mas, mas ini mampir-mampir oh itu saudaranya Boy ah, tamat dia tinggal di sana dan disuruh mampir gitu kan iya iya, 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 iya aku inget, aku inget desa ramah lingkungan mampir-mampir, mampir, mampir sini sampai gunung Mas Jo jadi kita jadi inget pura gelap nggak sih oh iya masih tempatnya itu tuh gelap berembun nah pasti hujan ya kalau di purut gelap ya oh iya setelah 200 meter belok kiri eh tadi ada pura itu loh Mas Jo eh apa ada pura mirip ya itu banyak oh iya masih gerbangi gerbang Bali belok kiri nanti di mitosnya eh kok mitosnya katanya juga di sana banyak monyet nah ini dan monyet itu bukan sebarang monyet Mas Jo itu ada ceritanya Mas Jo oh iya oh iya ntar ceritanya nanti soalnya gini Mas Jo aku samandul kan belum mandi terus katanya nggak boleh setelah 600 meter tujuan anda nanti berada di sebelah kanan eh ini demi kita semua loh ya sama aja aku berdoa dari mobil kan ah iya bisa ingat perjalanan kita nanti aku cuma mau nitip kumantur aja Mas Jo oh nggak ada aku juga mau nggak ini jalannya amun guys nahjak banget nih nahjak banget nih nahjak banget nih yaudah guys kita tunggu sampai ke lokasi serotok nah guys kita udah sampai di wisatanya eh Tul di situ salah itu lah katanya ini banyak temennya Molly itu tuh tuh nih banyak monyetnya nih oh bener oh iya ada aja sih ini Mas Jo kan bener ada temennya Molly banyak banget ini Mas Jo kok ketakutan nih Mas Jo ini sepan nih biar aja di depan jangan takut sama itu Mas Jo kok beneran takut tuh eh kok bro oh benerannya apa ini tutorial tutorial dulu biar nanti nggak diserang sama monyet jangan melihat nah jangan tetep matanya ya tutorialnya itu tuh itu aja dan tenang nggak usah kaget ini karena monyetnya dua kali lipat lebih gede dari Molly kita ada di umbel itu kayak kambing Mas Jo kita langsung disambut pohon beringin guys di sebelah kanan terkenal disini memang itu buat tempat mensucian itu mau alat-alat kesenian oh juga ya iya katanya juga buat semedi dan kungko Mas Ado nah kayak gitu nah eh gimana sih nih ini kenapa api yang jadi bawang ngomongin mau dimasukin malah aku yang disuruh bawa nih nggak apa-apa lah kita mau cuci gamelan disini kapan cuci gamelan ngapur ya bi gak bisa lah kita makannya bawa airnya eh kau ngumpet deh jangan ngumpet aja ayo malah ngumpet ayo eh 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 oh iya nanti eh 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 nanti aku siapin deh eh eh nggak apa-apa nanti kita kita urus nanti ya eh nah kita masuk nanti gapuranya guys ini udah ada munyet yang gede banget tuh nih jangan dilihat tentunya masuk iya 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 nah kita masuk ke dalam gapuranya guys wah iya 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 bisa itu gede banget gede banget ya ini ternyata ini lagi ini eh aku ingat-ingat waktu di Maki Forest jadinya oh iya ya kan waktu di Bali kan sayang mas Jokok belum ikut ya? belum saya suka kali ya Jokok belum ikut oh kamu udah ikut? aku udah ikut di liatlah video kamu udah ikut oh manggil-manggil tuh dari atas molly masuk siapa yang di itu kalau molly kalau melihat ada tanda-tanda bayi biasanya gitu kek-kek-kek makanya gitu terpulung kok? iya kadang kalau marah banget grrrr eh wah wuhh awannya sejuk dingin ya lihat tahu nih masih lurus itu kalau mandi-mandi sendang oh yang lurus oh guys lurus ini 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 jadi di samping ini ada air juga jadi udah mengalir dari sini tempat kita udah sampai oh iya tuh ini betul 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 ya kita di sini baik pulangnya baik baik jadi jadi di bawah itu ada makam ya makam iya makam dan disini juga aromanya wangi nah jadi lokasinya ada di sebelah sana ada sebuah pojok dan ternyata keren banget di dalam gua damai damai ya keinget di bali nah bener ini kan cocok cocok masa tuh kita masuk akhirnya kita bisa masuk iya auranya bagus positif ya boleh masuk masuk eh aku gak takut kita akmal damai disini enak untuk manganu kita ayo 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 kita masuk boleh cuci muka boleh jadi guys ini sendangnya disini disana ada patung semar dan banyak sekali dupa bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim kita langsung mau ritual jadi nanti kita ambil botol kita isi ya boy oke ini bener-bener kayak di bali ya mas yuk aroma-aromanya kayak di bali ini wangi banget loh bagus banget oke mas adu lagi ritual disini kita akan mengambil air-air yang ada disini buat nantiin juga bersih-bersih karena katanya di kesenian juga banyak yang kesenian iya kalau menurut informasi tadi kurusnya bawa dupa kurusnya aku lupain ini buat berita apa yang ada ini apanya? ini buat berita apa? iya adu dengan terkata iya adu itulah adu kita lihat mas adu mas adu mas adu tapi tempatnya dingin harum enak lah pokoknya tempatnya ayo ayo iya 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 ini kalian harus ikut adu ini masuk si arga ini oke gantian aja ya dari satu karena tempatnya gak cukup mas adu iya bener yuk sekarang udul yang paling dekat disini awas hati hati daca baca dul oke sekarang udul yang nyerbetin arga ini auranya sangat positif dan juga enak disini damai rasanya damai beneran bener kata mas adu wah pengalaman ini pengalaman pertama aku guys yuk 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 ya sekarang gilirannya si boy dan juga airnya ini jernih katanya kalau kemarau gak pernah surut iya iya kemarau dia gak bakalan surut sampai kapanpun abadi abadi ini kalau boleh cuci muka boleh mas ini hmm boleh jadi kalau boleh boleh jadi kalau pas upacara hari raya Waisa umat hibu itu eh umat budha airnya juga ambil dari sini untuk di borobudur ini untuk tempat terendamnya di sini mas yuk sebelah sini berendam orang ini 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 buat terendam oh itu buat pegangan ya iya pegangan untuk terendam oh emang gitu mas adu iya udah sekarang mas joko sama Nemo iya iya aku mundur dulu guys jadi ini mata air yang sangat-sangat bener kalau 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 disucikan ya soalnya ini mata air langsung dan airnya masih bernih seger tuh tuh dasarnya dasarnya ini mas aduanya kapan-kapan disemedi di sini mas aduanya iya untuk menambah energinya ya ini mas yuk harus ini ya basuh muka ya oke seger banget seger banget seger mas yuk oh iya mas jokowi biar awet muda juga nih mas jokowi iya kalau udah tua tutup awet tua mas yuk enggak jadi di bawah oh yang tadi itu oh nanti nanti kita terangin ya jelek-jelek kita sayang mungkin kalau kita ke bawah lihat sebentar juga boleh kan iya boleh 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 di dalam masuk gimana di dalam kok kamu tahu iya tadi pakai blankon dua orang oh lagi ada orang oh lagi ada orang mungkin lagi berdoa oh gitu udah 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 kok yaudah aku hentikan aku iamu oh iya sekarang kan gak usah eh jangan dong aku ngerasain dong biar cepet jodoh biar cepet jodoh biar cepet jodoh iya 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 uh yuk kemulai 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 lah ya Hai hutan-hutan apa mas aduh Hai ini hujan ya ya masa duduknya apa ayo Hai eh Mas aduh buruan ini tuh itu juga ikuti kutani serius Hai ya tadi kan maksudnya tapi pengalaman luar biasa kayak spiritual kita itu langsung damai, damai yuning beda lah yang dirasain Mas Jojo kayak gitu bener ya, kalau Mas Jojo, tadi kan cuma teraku sekarang sama isinya gimana? kalau aku sih ya pribadi, misalnya kita ada masalah atau kepenatan pikiran itu masuk ke situ pikirannya langsung tenang itu otomatis gak tau kenapa guys, karena memang karena energi positifnya itu ya mungkin ya iya bener kalau untuk merasakan apa sebagai anak-anak? seger seger aja aku juga ngerasain seger Mas Jojo ya Pak Mas Jojo pasti harapannya awet muda ya? awet muda semoga resminya lancar amin jadi kita mau beli ini dulu tunggu vlog selanjutnya ya yuk serotok Mbak Jojo udah lihat jangan bikin ke babuah kanan kiri, mau lihat semua ini gak nafas dong ini masih lagi gak nafas kayak di Maki Forest beneran ini gak nafas Mas Jojo sayangnya belum pernah ya? nah, Mas Jojo bayangin kita di tengah-tengah jalan setapa lagi ada Maki yang bawa anaknya tempatnya seperti ini ini ada sebuah makam lamit pak itu kalau mau mandi atau kumkum disini nah ini tempat mandinya disini guys tempat mandi sendang coba airnya sama gak Mas Ado? ini berarti kita mandi disini dulu mencucikan diri terus baru hukum di atas mungkin bisa disini dulu coba Mas Ado dingin ya? segeri sama Mas Ado? oh kayak di kulkas ya Mas T, dinginnya ya? segeri? kayak air mineral dibasikin ke itu ke minas tapi mata airnya besar banget ya oh iya iya bener itu kan dari atas dan di depan kita itu adalah ini adalah di Jumpre mungkin pepundain disini ya? nah makannya sendang ini di namanya cerita Jumpre tapi ada cerita juga Mas Jojo oh gitu ceritanya Mas Jojo yang diberikan Mas Jojo jadi ini kalau gak salah ya mohon maaf kalau sebelumnya jadi ini tempat dulu jadi pernah ada perang Majapai dengan Demak Mas Jojo udah jaman dulu dan akhirnya Majapai itu di kalahkan dengan Demak dan waktu itu ada seorang tokoh yang bernama Singonegoro dan juga istrinya dia itu kesini untuk ya bertapa mungkin menginginkan cipta disini ya karena waktu itu kalah dalam perang nah hingga akhirnya dimakamkan disini juga nah seperti itu dan yang monyet-monyet ini katanya dulu keturunan keturunan dari Kedipo Kedipo itu adalah sosok monyet keliharaannya yang bisa berbicara dengan bahasa manusia dan sampai sekarang turun-temurun jadi monyet ini turun-temurun sampai sekarang kayak limo sampai sekarang dan ini sudah mulai berimis ya guys ini juga tempat pertapaan sepertinya oh berarti kalau orang biara boleh masuk? boleh itu ada apa itu kasetnya juga ada tempatnya untuk perbiara kalau mau berarti tadi Mas Joko lihat ada orang? ada oh enggak ada orang enggak ada enggak ada iya loh Mas Joko emang tadi ada di dekat sini lagi duduk di dalam kan kelihatan dari sana pakai belaya sama Joko lihat enggak lihat enggak lihat enggak lihat pakai belakang pakai itu enggak 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 kayaknya kita harus pergi dari sini deh semoga harapan kita dikabulkan ya amin amin yudah yuk kita jalan yuk guys ayo 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 kenapa sih eh lepas 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 eh harganya bawa dong yuk kita naik yuk yuk kita naik yuk sebentar Mas Joko iya lah oke guys kita lanjut naik ke atas dan disini disini itu itu Mas Joko apa pohonnya besar-besar ya pohon beringin semuanya pohon beringin gede-gede dan juga bahannya juga pegang salah itu juga dari sini Mas Yoko berarti kalian aja pahit oh iya zaman dahulu ya jaman dahulu ini di ini argani tapi bener-bener ditutup aja kayak sinyanya ger-ger gitu iya ini di setiap tangga kok ada divan nya ya iya tuh kita pegang ini sudah sangat lama sekali ya pernah dipegang orang jaman dulu pasti nih bener yaudah guys kita lanjut aja langsung pulang yuk yuk yuk, otot ayo waktu kita pula teman, hati-hati teman dan bawah sebenarnya ada loh guys kita kejar sama waktu, sampai rumah itu sekelepasan yuk, teman nya banyak banget iya tuh lagi padang-kadang makanan anda kan kita bawa pisang ya iya pekacang ya enggak, kasih ajalah udah capek banget oke, harganya kita masukin eh mas yuk tuh kan gimana gimana udah pokoknya sekarang balik kita balik gimana udah gak apa-apa kita balik harus pulang sebelum masar harus pulang sebelum masar boleh eh gue yang mana eh Masa Allah aduh biarin kita balik kita balik kita balik tadi terakhir mandi dia sekarang 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 mau nunggu ibu ibu apa kita telah sampai rumah Masar aku takut masuk ada monyet lagi itu kok kita tinggallah biar dia gocek ayo biar gocek ayo 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 jangan lupa lagi kamu main asar kita terus kebudayaan dulu udah ayo yuk Project cam man